Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz GLB dan ini yang spesial ya, varian Edition 50. Dia terbatas, cuma ada 50 unit dan tersedia dalam 2 warna. Warna putih dengan interior coklat dan warna merah dengan interior full black. Headlamp-nya LED high performance dengan DRL di sisi atas dan sisi bawah. Dan begitu dia ngesain, lampu DRL yang di atas dia berubah jadi lampu shine. Dan yang varian Edition 50 ini dia tersedia dalam night package ya. Jadi grill-nya tuh, disini finishing-nya black glossy. Underguard-nya juga black glossy. Tadinya kan yang varian kandar ya krum. Termasuk Sepion dan Windoland dia black glossy dan list yang di sisi bawah. Untuk mesin, tetap sama ya. 1332 cc, 4 cilinder dengan output 163 PS dan torsi 250 Nm. Disini penempatan ecu-nya. Yang ini ABS-nya, untuk ruang mesin disini sudah dicat. Begitu juga kap mesin. Tapi belum ada perdam. Untuk hidrolik dia satu sisi di sebelah kiri. Harganya selisih Rp 50 juta sama yang varian standar. Tapi tuh nggak cuma beda ornamen ya. Karena dia juga beda di panoramic sunroof dan velg yang lebih besar 1 inci. Jadi ini 19 inci dengan profil ban 235-50 R19. Motif velg-nya juga beda. Bannya kontinental. Untuk unitnya ini ada di Mercedes-Benz MT Haryono. Untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi-nya. Ini ada Eton Over Vendor-nya. Warna hitam doff. Termasuk yang di bawah sini. Cuma karena ini night package. List-nya jadi warna black glossy. Termasuk tadi spion. Dan window line. Di atas ada roof rail dan panoramic sunroof. Handlenya model tarik. Dengan akses marking model sentuh. Yang tepian atas ini tetap chrome ya. Untuk interior. Nah ini. Karena dia exterior warna putih. Interior warna coklat. Yang full black yang exterior warna merah. Cuma ada dua pilihan warna ya. Bahan soft touch. Sticking-nya warna coklat. Ini juga wood panel-nya warna coklat. Doff ya finishing. Electric seat. Dengan tiga memory slot. Di sini ada power door lock. Door handle di sini silver. Power window dia all auto. Di sini ada window lock. Electric mirror yang sudah electric retract. Di bawah ada untuk buka power back door. Speaker. Cup holder dan door pocket. Serta lampu di pintu. Transmisi matic. Ambien lagi sampai ke bawah sini ya. Ini untuk pengaturan headlamp-nya. Ada lampu parkir kiri-kanan. Sudah electric park brake. Yang ini fog lamp belakang. Yang ini dimer. Bahan dashboard ini soft touch. Kisi AC model turbin. Dengan ambient light di dalamnya. List-nya dia warna black glossy. Kuncinya kayak gini. Light-nya maxi pada umumnya ya. Bisa buat buka power back door juga. Speedo sudah full TFT. Sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka. Ini kalau ditutup dulu ada animasinya dia ya. Kalau off. Sudah full TFT ya. Untuk pengaturan speedo dari trackpad di kanan sini. Di sini ada tampilannya. Ini ada individual door warning. Dan data-data trip di sini ya. Odo trip. Speedo format digital. Konsumsi BBM. Ini posisi diam dia. 3,5 liter per hour. Ini AC nyala. Dan tidalnya masih tinggi ya. Dia lama-lama turun. Sekitar 2 liter per hour. Data-data berkendara di sini juga ada. Dan bisa ditampilkan dalam format yang lebih lebar. Ini ya. 2 liter per hour. Kondisi sudah RPM stabil. Radio, media, video juga tampilannya bisa diganti-ganti. Ini yang klasik. Ini yang sporty. Yang warna kuning ya. Ada juga tampilan yang progresif. Di sini tampilannya warna merah. Dan juga ada satu lagi yang simple. Kayak gini. Dan masing-masing speedo juga tampilannya bisa diatur. Konten yang ditampilkan. Kalau kita geser ke kanan. Ini ada menu service. Di kiri navigasi. Dan menu bantuan. Tadi pengaturan semua dari sini. Di bawahnya dia ada cruise control. Paddle shift untuk menaikkan. Tuas transmisi klasmer CD juga ada di sini. Di kiri sini ada audio steering switch. Paddle shift untuk menurunkan. Saklar wiper. Sekaligus lampu shine dan lampu dim. Ini tombol start-stop dan i-link start-stop. Untuk pengaturan setir. Manual ya. Tilteleskopik lengkap. Setir juga sudah dilapis kulit. Untuk layar multimedia di tengah. Dia ada telepon, navigasi, radio, media. Ini ada menu comfort. Untuk kinetik kursi. Ambient light. Warnanya bisa di custom. Di sini ada banyak banget pilihan warnanya. Dan juga ada multi color. Multi color ini ada preset kombinasi warna. Yang kita tinggal pilih. Dan kelebihannya kalau di mode multi color ini ada animasi multi color yang bikin warnanya berubah-ubah terus. Dan termasuk untuk setting AC ya. Dia bisa menyesuaikan ke ambient light pada saat suhu dinaikkan atau diturunkan. Brightness bisa diatur masing-masing. Untuk info. Untuk info. Data-data konsumsi BBM dalam bentuk grafik. Ada tenaga torsi juga ditampilkan di sini. Dan informasi gas rem ya. Jadi kalau kita injek pedal, presentasinya berubah. Mada untuk pengaturan juga. Mada untuk pengaturan juga. ISP. Sensor parkir. Active brake assist. Attention assist. Blind spot assist. Kamera juga di sini. Dynamic select. Ambient light. Dan tadi tampilan speed juga bisa diatur dari sini. Termasuk untuk mengatur satuan bahasa dan lainnya ya. Di bawah kisi AC yang model turbin. Ada tiga buah. Masing-masing juga ada ambient lightnya. AC. Pengaturan dari sini. Untuk tampilan di layar utama di atas ya. Antara driver. Penumpang depan bisa set suhu darah masing-masing. Pengatur arah semburan. Lengkap ya sampai ke acar depan untuk front divogger. Ada rear divogger juga. Bisa juga aturnya dari layar di sini. Di bawahnya dia ada tempat penyimpanan. Dengan penutup ya. Finishingnya di sini black glossy. Ada dua buah cup holder juga. Ambient light kiri-kanannya. Ini trackpad. Ini shortcut volume. Ini shortcut untuk ke navigasi. Di bawahnya ada shortcut ke radio. Telepon. Ini untuk kamera parkir ya. Dan ini untuk menu favorit. Untuk drive mode dia ada eco, comfort, sport, dan individual. Yang bisa di custom masing-masing nih. Antara mesin, steering, dan ESP. Ini kayak gini ya. Kalau multi car animation diganti-ganti warnanya. Di sini juga ada armrest untuk trackpad. Dan ini ada armrest utamanya, soft touch. Di baliknya dia ada USB type C. Dilapis balon sini seluruh ya. Joknya juga, ini ya kombinasi ya. Motif diamond. Dan kulitnya yang warna coklat. Seat bed di sini dengan head adjuster. Hand grip di sini model retract. Klavan juga mewah yang warna hitam. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Di sini dia ada lampu baca kiri-kanan. Yang ini ya, khas mercy yang di bawah sepion tengah. Ini lampu baca yang tengah. LED warna warm white. Di sini ada tempat kacamata. Sepion tengah dia auto dimming. Dan yang mantep, varian edition 50 ini. Ada panoramic sunroof yang besar. Jadi, selisih harga 50 juta itu worth it banget ya. Dapat varian limited, cuma ada 50 unit. Masing-masing 25 ya. Putih 25, merah 25. Juga beda fitur sama varian standar. Sun visor C-driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Ini airbag di pilar. Di sini juga ada wood panelnya nih. Yang warna coklat tua. Di sini finishingnya aluminium brass ya. Laci dia soft opening. Ada backlightnya. Dan dia ada penyimpan lagi nih, di atas sini. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Tadi elektrik dari door trim. Yang di sini lumbar supportnya di 4 sisi. Ada seal plate tulisan Mercedes-Benz. Akses smart key ada di tiap pintu. Di belakang juga dominan kulit warna coklat ini ya. Di atas juga stitchingnya warna coklat. Dan ini soft touch. Door handle silver dengan ambient light di baliknya. For indoor changer armrest. Ini juga finishingnya silver ya. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini airbag di kiri kanan kursi depan. Ada seat back pocket yang model jaring. Baik di belakang kursi driver maupun di belakang kursi penumpang depan. Ambient lightnya juga sampai di bawah sini. Di sini ada tempat penyimpanan. Yang ini dia ada USB ya. Type C. 5 volt. Ada kisi AC untuk penumpang baris kedua. Ini yang model turbin juga. Cuma udah gak ada ambient lightnya kayak yang di baris pertama. Serta ini layout dari dashboardnya. Di interior yang edition 50 ini beda di kewarnaan interior. Dan juga panoramic sandos tadi ini yang besar. Di belakang hand grip mode retrack. Di baliknya ada lampu baca dan ada hook. Ini airbag pilar sampai ke belakang. Seat plate disini yang rapi tertutup cover. Headrest 33 nya aja stable. Dan di tengah sini dia ada akomodasi armrest. Dengan 2 buah cup holder. Joknya juga sliding ya. Dan isofix juga. Untuk sliding ini paling mundur. Paling maju tuh bisa maju banget. Jadi legroom di baris ketiga. Bisa disesuaikan. Ini masih lumayan pas ya. Sekarang kita coba baris ketiganya. Karena ini juga kelebihan dari GLB. Yang gak ada di GLC dan GLA ya. Dia 3 baris. Di baris ketiga. Disini dia. Seatres kiri kanan aja stable. Joknya juga sama ya motifnya ya. Dengan motif diamond warna grey di tengah. Isofix juga jok baris ketiganya. Disini ada tempat penyimpanan. Dengan USB type C untuk charging. Seatbelt sampai baris ketiga. Rapid tertutup cover. Ada speaker-nya di pilar sini. Cuma udah gak ada hand grip lagi. Duduk di baris ketiga. Ini lumayan kalau baris keduanya dimajuin. Ini ya. Ini saya tinggi 178. Masih lumayan banget. Di kanan akomodasi sama ya. Dikasih USB type C untuk charging juga. Ini tadi panoramik sunroofnya. Untuk rem belakang cakram. Sebelum ke belakang kita hidupin dulu hazardnya. Disini ya posisi di tengah. Stop lamp LED bar. Sun LED. Dan ada rear fog lamp. Yang ini ya rear fog lampnya. Di atas lengkap rear wiper, rear deflogger, high mount stop lamp. Di bawah ada reflektor dan sensor parkir. Termasuk yang di tipe ini yang rata bodi. Ini tetap chrome nih. Covernya. Di bawah framing mufflernya juga chrome. Di dalamnya ini dia ketutup full ya. Karena aslinya ada di bawah sini. Yang arah ke bawah. Lampu plug nomor sudah LED. Di kiri sini ada lampu bagasi. Di balik sini dia ada tempat penyimpanan segitiga pengaman. Termasuk separator ya. Kalau kursi baris ketiganya lagi terlipat. Dan ketika terlipat dia bisa rata bagasi. Pelipatan 50-50 dari sini tuasnya. Dan separator tadi bisa dipasang di sini dudukannya. Di bagasinya ketika baris ketiganya terlipat. Untuk tutup port backdoornya bisa dari sini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Ornamen yang di belakang tetap chrome ya. Termasuk yang frame lapornya. Tadi akses smart key dari tiap pintu. Kursi penumpang depan juga ada lumbar support 4 sisi. Dan sama lengkapnya ya. Elektrik dengan 3 memory slot. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Mercedes-Benz GLB Edition 50. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.